Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menampilkan aplikasi di layar, desktop, di laptop maupun komputer kita jadi permasalahannya setelah kita mungkin menginstall suatu aplikasi sampai proses selesai dia tidak langsung otomatis membuatkan pembahasannya shortcut atau icon dari aplikasinya sehingga kita tidak bisa untuk menjalankan aplikasinya melalui layar seperti ini melainkan kita harus ketik manual di kolom pencarian kita harus ketik terlebih dahulu nama aplikasi yang ingin kita jalankan contoh ini zoom baru kita bisa menjalankan aplikasinya bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara untuk bisa menampilkan shortcut icon aplikasinya di layar seperti ini teman-teman bisa ikuti tutorial berikut ini ya jadi langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya jadi contoh kasus disini saya akan menampilkan icon atau aplikasi zoom di layar ini ya oke caranya sangat gampang teman-teman pertama, step pertama adalah lakukan pencariannya ketik saja sesuai dengan nama aplikasinya kemudian ketemu disini kemudian ketemu disini zoom terus bawahnya atau deskripsinya itu app ya klik kanan kemudian akan saya jelaskan sedikit ya tentang pengaturan yang bisa teman-teman terapkan yang pertama adalah pin to start kalau teman-teman aktifkan atau klik di pin to start teman-teman bisa mencari aplikasinya itu lewat windows star ini ya kemudian scroll saja ke bawah nah ini ada ya nah jadi seperti itu selanjutnya klik kanan lagi pilih pin to taskbar kalau pin to taskbar ini membuat aplikasinya berada di bawah ini jadi hampir sama teman-teman mau diletakkan disini atau disini atau dua-duanya berarti teman-teman masuk lagi ke zoomnya klik kanan pilih yang open file location nah sehingga kita tahu dari shortcutnya ini ini type-nya shortcut ya atau icon aplikasinya tinggal teman-teman klik kanan pilih show more option kemudian teman-teman pilih yang send to ya atau send to pilih yang desktop atau dalam kurung create shortcut teman-teman oke teman-teman klik dan sekarang bisa teman-teman cek ada ya sekarang sudah muncul icon atau aplikasi dari zoomnya ya jadi seperti itu teman-teman nanti kalau untuk menghilangkan lagi teman-teman tinggal klik kanan pilih yang unpin from taskbar ya ataupun dari start menu juga klik kanan pilih yang unpin from start oke jadi seperti itulah teman-teman cara untuk menampilkan aplikasi ke dalam layar desktop di laptop maupun komputer kita ya semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai jumpa di perteman kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati